Bapak Mirsa sampai kita di ujung acara Dalam politik memang musim dingin dan musim panas itu terlalu cepat berganti Kata Guilino Andreotti Perdana Menteri Italia ke-41 Kita lanjutkan diskusi kita Sekarang Ustadz gabalin Oh iya sudah dipanggil belum? Ini pertanyaan pertama Saya dipanggil tidak dipanggil hari-hari ada di istana Jadi sudah permanent resident Artinya kan Datuk juga tahu bahwa ada jabatan tidak ada jabatan Saya selalu ada di samping Joko Widodo Luar biasa Jadi bagi saya ruang publik ada Ali Mukhtar untuk menjaga narasi dan diksi Yang menyesatkan publik dan masyarakat saya harus meluruskan Umpamanya BPJS Ini untuk dokter Said Didu BPJS kesehatan itu ada dua kategori Bapak Yang pertama adalah penerima bantuan yuran Bagi mereka yang punya ekonomi rendah dan tidak mampu Dan yang kedua BPJS kesehatan itu adalah bagi mereka yang mampu Dengan kesadarannya membayar sendiri Apa logikanya? Logikanya adalah Yuran Bapak Said Didu Yuran DPR Dengan yuran masyarakat petani atau nelayan itu berbeda Mereka mendapatkan bantuan yuran Diksi dan narasi ini harus diluruskan Supaya masyarakat tidak boleh tersesat di jalan dan ruang yang terang-benderang Itu pengertiannya Nah pada poin inilah saya mau bilang begini Bang Karni Sebetulnya kan sejarah Republik Indonesia ini kan Dalam hal istilah rekonsiliasi atau istilah koalisi Bukan istilah yang baru Yang paling penting itu adalah Memang harus mengurai sejarah Republik dengan baik Republik ini kan pernah tercatat dalam sejarah Bulan Juli tahun 1956 Seorang the founding father kita Muhammad Hatta Mengirim surat ke Dewan Perwakilan Rakyat pada waktu itu Ketuanya Sartono Untuk menyatakan mengundurkan diri Sebagai awal dari pecahnya Dwi Tunggal pada waktu itu Dan seluruh orang Kita belum hadir hidup di dunia pada waktu itu Bang RR sudah hadir, sudah ada Itu adalah Dwi Tunggal Yang sejarah perjalanan kehidupan Orang berdemokrasi dan berpemerintahan Kosongnya kursi wakil presiden Nanti 17 tahun kemudian Pada periode bukan pada periode Soekarno Periode Soeharto Baru muncul yang namanya wakil presiden Hamengku Buwono ke-9 Apa yang mau saya cerita dari sejarah besar itu Itulah sejarah yang mencatat bahwa Dalam damai pun Ketika orang berbeda pendapat dan pendangan Dia bisa menyatakan pisah dan berbeda dalam pendangan Secara gentleman Begitulah watak orang-orang Padang itu Seperti Dato Seperti Profesor Effendi Kalau hari ini kemudian Presiden Joko Widodo Kemudian dengan watak kenegarawanannya Dengan watak sebagai seorang pemimpin Melihat pemilu 2019 adalah terjadi polarisasi yang begitu besar Terpecah dan belah ini masyarakat Indonesia Kuncinya adalah dari pemilu Ada dua calon presiden Presiden Joko Widodo Presiden Prabowo Calon pada waktu itu Bahwa kalau hari ini Presiden Joko Widodo Membuka diri Kemudian melihat dan masa depan Visi Republik Indonesia Tidak boleh begini terus menerus Orang mencaci maki Orang hujat menghujat Orang menuduh yang lain itu Suci dan orang lain itu kotor Yang lain bisa masuk surga Dan yang lain masuk neraka Watak pemimpin seperti inilah Muncul sifat kenegarawanannya Kemudian mengajak dan berbicara Tidak bisa seperti ini negara kita Pemilu akan datang 2024 Tidak boleh lagi Rakyat diperhadapkan secara diametral Dalam kepentingan politik Sesaat seperti ini Dimana salahnya Masa sih ketika ini Suasana terjadi seperti hari ini Pemerintahan keduanya belum jalan Orang baru dipanggil-panggil Untuk melakukan Ngobrol Memperkenalkan Kita sudah nyinyir Seperti Mau pecah Republik ini Sampai kita menuduh Tidak boleh lagi ada pemilu Sementara kita memilih demokrasi Dan sistem presidensial itu Pemilu adalah pintu Dimana kita harus melakukan Dalam menentukan Siapa pemimpin Republik ini Dimana salahnya Masa sih tidak ada teori seperti itu Saya agak keliru Apakah kita sekolah salah Dan menemukan Bahwa disana-sini Ada yang belum beres Disana-sini masih ada yang tidak benar Memang benar Negara mana sih Yang bisa satu keputusan politik Di dunia itu Memberikan kepuasan kepada semua orang Tidak ada Sedemokrasi kayak Amerika Serikat Kerajaan Inggris Belanda Belgia Swiss Saya pernah datang bersama-sama Dengan Profesor Effendi Kami meneliti di Belgia Kami meneliti di Swiss Yang begitu ramah dan teduh Tapi mereka tetap berbeda pendapat Bagaimana bisa kita mencontohkan sistem itu Dari sistem ini Bang Fahri Memang yang kurang dari kita Itu adalah kultur Sistem ada Tapi kultur kita tidak punya Kita tidak punya kultur terhadap Ketaatan pada satu aturan Maka saya berkali-kali bilang Isi Injil Isi Quran Isi Tripitaka Pirtipitaka Weda Dan seluruh kitab-kitab suci itu Tidak ada yang salah Yang salah Ketaatan kita Tidak rujuk kepada Ketentuan kitab-kitab Yang diajarkan Para ustad Para kiai Para pendeta Pastor biksu dan lain-lain Nah konteks inilah menurut saya Dato Daulat Tuanku ILC ini menjadi satu forum Untuk kita memberikan pembelajaran Kepada rakyat Indonesia Saya pernah menjadi direktur Koalisi Merah Putih Pada waktu 2000 Berapa? 2090 berapa itu? Dengan 2004 Iya kan? Berapa? 2000 berapa? Kemarin 2009 Saya pernah menjadi Direktur politik Koalisi Merah Putih Pada waktu Mahkamah Konstitusi Mengatakan Pada waktu itu Pemenangnya adalah Presiden Joko Widodo Dan Wakil Presiden Yusuf Kal Saya orang pertama yang bilang Semua gagasan-gagasan terbaik Yang kita pikirkan Untuk kemajuan bangsa dan negara Kita tulis pada waktu itu Prabowo Hatta Ijinkan saya mengusulkan Agar semua bahan-bahan itu Mari kita serahkan kepada pemerintah Mana tahu Bapak Presiden Joko Widodo Dan Yusuf Kal Bisa menjalankan Gagasan-gagasan terbaik Prabowo Hatta Rajasa Persoalannya kita bisa memilih Berkoalisi Atau ada di luar Tapi kalau kita ada di luar Jangan menjadi Oposisi yang brutal Gak bisa Mana ada pemerintah di dunia ini Yang mau menyengsarakan rakyatnya Gak mungkin Diksi dan narasi inilah Yang menurut saya Harus diluruskan Watak dan kepribadian Yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo Itu adalah Ingin agar rakyatnya Tidak boleh lagi terpecah Benar kata Bang Fahri Persoalan yang paling terpenting adalah Kita tidak melakukan Sosialisasi Terhadap rekonsiliasi Yang sedang kita jalankan Tapi ini kan proses Pak Kalau proses itu Bukan dilihat di awal Tapi proses itu Dilihat di ujung Dari sebuah perjalanan Proses kehidupan Orang berbangsa Dan bernegara Kalau ada radikal Bagaimana mungkin Ada orang ketaatan Tunduh dan ruku Sujud kepada Tuhan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang datang Sekolah mingguan Gereja dengan bagus Bukan itu Indikasi orang radikal Tapi ketika Anda Melakukan perlawanan Terhadap hukum-hukum yang sah Melakukan intimidasi Melakukan kecurangan Menuduh orang berbohong Dan menipu Mencederai orang lain Mencaci dan menghujat Itu Anda melakukan Pelanggaran terhadap Ketentuan undang-undang Yang ada dalam negara Republik Indonesia Republik ini kan terbuka Teman-teman Mahasiswa Ada malam ini Menjadi saksi Undang-undang dasar 1945 Pasal 28E Adalah kebebasan orang Menyatakan pendapat Depan publik Turunannya adalah Undang-undang nomor 9 Menjelaskan tentang Tata cara orang Menyampaikan pendapat Kebebasan itu Bukan absolut Di republik ini Anda boleh mencaci maki Menuduh orang Sesuka hati Tapi ada aturannya Ketika kita Mencederai orang Mencederai rasa Menyatakan terhadap Masalah suku Agama dan ras Anda berhadapan Dengan polisi Ketika polisi Mengambil tindakan Yang tegas Anda menuduh Bahwa polisi Melakukan kriminalisasi Itulah otak-otak sesat Yang harus diluruskan Dalam pelajaran demokrasi Tidak boleh terjadi Di republik ini Saudaraku yang saya muliakan Saya ingin menurut Ini jangan khutbah gitu dong Tidak Saya mau bilang begini Tidak Saya harus kasih tau ini Karena Ada mahasiswa disini Ya tapi ada kayak khutbah Saya mau bilang Kalau khutbah itu Sudah bagian tugasku Karena saya fakultas dakwah Bang Karni Muhammad Hatta Dalam buku Untuk Negeriku Menuliskan dengan tegas Watak dan kepribadian Seorang negarawan Adalah memiliki Kemampuan integritas Integritas itu Adalah sebuah Lambang kejujuran Dalam pengertian lain Integritas adalah sifat Yang menunjukkan Kesatuan yang utuh Sehingga memiliki Potensi dan kemampuan Yang memancarkan Seorang negarawan Menyatukan bangsa Dan negaranya Memiliki kepribadian utuh Membentuk dari barat Ketimur, selatan, ke utara Untuk apa? Untuk masa depan generasinya Itulah Lefdo Fondeng Fadir Ditulis oleh Muhammad Hatta Bahwa Salah satu ciri negarawan itu Adalah Mempersiapkan Peradaban bangsa Peradaban bangsa itu Adalah mempersiapkan The young generation Generasi baru Dipikirkan oleh Joko Widodo Untuk apa? Untuk masa depan generasi Apa yang disebut itu? Itulah yang disebut dengan Bagaimana menyiapkan Generasi barunya Dengan sumber daya manusia Mengeluarkan peraturan Stuntingnya Mengeluarkan semua Aturan-aturan Untuk kepentingan gisi Dan masa depan generasi Poin inilah yang menurut saya Penting Kenapa harus kita bicarakan Saya mengutip Sedikit pengertian Dulu Saya sama-sama DPR dengan Bang Fahri Tapi saya di komisi 1 Beliau di komisi 3 Kami membicarakan Tentang flight information region Fear Terbang di atas udara Wilayah kedaulatan Republik Indonesia Di 35 ribu kaki Di Batam Ijinnya ke Singapura Hari ini Pemerintah Mengembalikan Kedaulatan itu Yang berpuluh-puluh tahun Tidak bisa terlaksana Siapa yang bisa Lakukan itu Dengan izin Allah Kalau lah benar-benar Nanti Bapak Jokowi Mengangkat Pak Prabowo Menjadi Menteri Pertahanan Saya percaya Bapak Prabowo Yang memiliki kemampuan Untuk bisa melakukan itu Tidak ada yang salah Tidak ada yang salah Saudaraku Apa dimana Sistem pemilu Mengajarkan kita Tentang demokrasi Bang Miing Sistem pemilu lah Yang membuat konsekuensi kita Harus berdemokrasi Dan berbeda pandangan Tapi di atas rule Di atas sistem Dan nilai-nilai demokrasi itu Kenapa dengan peristiwa hari ini Kemudian harus kita jadikan Sebagai bahan Untuk memecahkan rakyat Dengan diksi dan narasi Yang menurut saya Tidak boleh lagi terulang Di forum terhormat Seperti ELC Salam untuk rakyat Dan bangsa Indonesia Kalian punya pemerintahan baru Sudah datang Terima kasih untuk datu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Karni Jadi Pak Ali ini saya lihat Memang penyambung lidah Jokowi Memang luar biasa Makanya saya khawatir Beliau masih juru bicara atau tidak Karena tadi ada juru bicara lagi Tidak salah bang Karni Kalau juru bicara itu Jabatan bawah Ini penyambung lidah Jokowi Itu di atas bang Lebih mulia Tapi saya mau bilang begini Dato Saya sudah bilang Di depan Presiden Jokowi Semoga beliau nonton malam hari ini Bukan saja nyawa Bukan saja ilmu Bukan saja pengalaman Saya persembahkan kepada Bapak Tapi kalau negara ini Satu saat membutuhkan nyawa Kupersembahkan untuk negara Dan kehormatan Bapak Presiden Luar Bang tadi saya mau melamar Jadi konsultan Sudah diambil Nama Ali semuanya Jadi bang Hari Azhar Haris Tidak usah antum ragu Kalau nanti saya kehilangan panggung Dengan adindaku Tidak Kami ini sama-sama berbagi Dan kami ini sama-sama adalah Kadir Muhammadiyah Saya pemuda Muhammadiyah Dia pemuda Muhammadiyah Saya kakaknya Tidak usah ragu itu bang Untuk kepentingan Pak Rizal Rabli Bung Karni Saya ingin flashback Ke tahun 2014 Pak Jokowi Nongol Dengan dukungan Sangat demokratis Melalui proses yang demokratis Dan yang ketiga Antutiasme rakyat itu Luar biasa terhadap perubahan Pertanyaannya Dalam waktu lima tahun tersebut Terjadi kemerosotan Terhadap trust Kenapa bisa terjadi? Satu Karena Demokrasi kita Mengalami kemunduran Yang bicara itu bukan Rizal Ramli Index The Economist of Democracy Kita drop Lebih dari 10 tingkat Kenapa bisa demikian? Saya paham Karena Pak Jokowi Dikelilingi Oleh Kawan-kawannya Yang mantan Pejabat otoriter Di jaman Soeharto Jadi behaviornya Tidak berubah Tetap saja otoriter Iya kan? Pak Jokowi-nya sendiri Saya kenal Sangat demokratis Sangat terbuka Tapi lingkungan sebelahnya itu Kalau ada apa-apa Hajar Gebuk Iya kan? Dan ini menurut saya Mengurangi Dimensi daripada Demokratis itu Yang kedua Awalnya Pada 2014 Visi Ekonominya itu Trisakti Awacita Bagus banget Tapi hasilnya Ternyata Payahlah Pertumbuhan ekonomi Stagnan Di 5% Dan saya udah Ramalkan ini Tiga tahun yang lalu Di depan Pak Jokowi Saya gak menteri Saya biasa Dipanggil Tanya Saya bilang Mas Ini kalau pakai Austerity Pasti Maksimum 5% Apa itu Austerity? Pengetatan Dan Uber Pajek Nah kalau ekonomi Lagi declining Diketatkan pajak Dan dipotong Anggaran Pasti Ekonominya nyungsep Buat kreditor sih Bagus sekali Karena ada uang Untuk membayar kreditor Tetapi Gak peduli Rakyatnya Atau pengusahanya Bermasalah Nah Semua indikator-indikator Makro Bener-bener Mulai mendekati Titik Udah lampu kuning Bahkan mungkin Lampu merah Current Account Deficit Itu paling besar Dalam sejarah Iya kan Minus 8,5 miliar dolar Hampir 3% Dari GDP Trade Deficit Juga besar sekali 1,9 miliar Dolar Dan paling besar Itu dengan Tiongkok Kok tidak seberani Perdana Menteri Mudi Yang ketemu Sama Shinping Dua minggu yang lalu Trade Deficit India Terhadap Tiongkok Besar sekali Perdana Menteri Mudi Berani negosiasi Akhirnya Shinping setuju Dibikin komite Agar supaya Deficit Antara negara itu Bisa imbang Dibikin komitenya Ya kok Kita gak bisa Negosiasikan Trade Deficit Kita yang semakin besar Dengan Tiongkok Kalau ada yang bangga Kalau ada yang bangga Tadi dengan digital platform Betul Indonesia bagus Tapi 90% Dari digital platform Yang ada Jadi Mekanisme Channel Distribusi Dan marketing Dari Tiongkok Harus diubah Supaya Channel Digital itu Juga jadi alat Untuk kita meningkatkan Export kita Nah Pertanyaan saya Kok bisa Demikian Hutang Hutang juga Sangat besar Ya Padahal Pertumbuhan ekonomi Pas-pasan Harusnya dengan Hutang lebih besar Ya kan Dan ini harus diubah Caranya Termasuk Modus dari Pembiayaan Di DPR Nah Kenapa bisa Ada discrepancy Antara Visi Strategi Dan Personal Misalnya Tahun 2014 Saya senang sekali Bahkan Mohon maaf Saya yang kasih input Dia pidato Di PKB Waktu itu Bahwa akan Memperjuangkan Kedaulatan pangan Akan import Hati-hati Macam-macam Visinya Bagus sekali Tapi Begitu strategi Import Jor-joran Kenapa Karena Milih Personal Yang Rajanya Import Dari Nasdem Kalau Nasdem Bilang tadi Mohon maaf Gak pakai Macam-macam Nasdem dapat Paling gede Dari import Ugal-ugalan Ini Sehingga Bisa lah Istilahnya Requit Dan macam-macam Nah Poin saya Itu kan Harusnya Pengalaman Yang harus kita Tarik Ada Discrepancy Perbedaan Antara Misi Strategi Dan Personal Berlaku Di hukum Harusnya Dan pidato Pak Jokowi Di awal Bahwa kita Negara hukum Strateginya Ternyata Tidak demikian Bahkan Apa namanya Nih Dipakai Alat politik Jadi Alat politik Kejaksaan agung Bukan alat Untuk menegakkan Rule of law Jadi Kenapa Cita-cita yang Begitu bagus Strateginya Akhirnya Berbeda Karena Memilih Personal Yang gak Sejalan Dengan Visinya Yang awal Nah Karena Pemerintahan Pak Jokowi Yang pertama Saya sih Maklum lah Harus ada Negosiasi Pak Jokowi Juga gak Banyak Kenal orang Ya kan Dan Sebagainya Dan banyak Partai-partai Yang pura-pura Baik Pura-pura Macem-macem Tapi kepentingannya Banyak banget Dan Beliau Akomodasi Gitu loh Nah Belajar dari Yang pertama itu Yang kedua Harusnya bisa lebih Bagus Harus ada Konsistensi Antara mission Strategi Dan personalia Saya waktu Dengarkan Pidato Pelantikan Pak Jokowi Betul-betul Impress Karena dia Katakan Dia ingin Pendapatan Rakyat Indonesia 27 juta Per orang Per bulan Satu tahun 320 juta Pada tahun 2045 100 tahun Republik Indonesia Ini cita-cita Yang bagus Yang besar Yang perlu Didukung Karena Ada Contoh-contoh Negara Yang punya Visi besar Bisa mengubah Segalanya Tiongkok Dulu Tahun 60-an Lebih miskin Dari kita Setengah Dari kita Tapi karena Pemimpinnya Visinya Besar Bisa tumbuh Di atas 12% Dalam 25 tahun Jadi raksasa Ekonomi Militer Dan sebagainya Jepang juga Sama Sehabis Perang Dunia Kedua Perdana Menteri Perdana Menteri Ikeda Ya kan Bukan Ikeda lah Perdana Menteri Itu Jepang Berhasil Tumbuh 20 tahun Selama Lebih Dari 10% Lebih Jadi Begitu Saya mendengar Video itu Pak Jokowi Wah saya seneng nih Cita-citanya Nggak kecil Cita-citanya Besar Harus Didukung Tetapi Begitu Memilih Personalia Dipilih Tim yang Cuman Mampunya 5% Tim yang Mampunya Cuman Ngutang Jawor-jaworan Dengan bunga Paling tinggi Kuponnya 8% Paling mahal Di Asia Pasifik Seandainya Kuponnya Lebih murah Satu setengah Persen Cukup Itu Penghematan 29 Triliun Cukup Tutup Subsidi BPJS Nah Pertanyaan saya Demikian juga Yang otoriter Banyak nggak di dalam Kajinya itu Jangan Pak Jokowi Pak Jokowi sih Orang yang relatif Demokratis Terbuka Di sekitarnya itu Masih ada warna-warna Otoriternya nggak Nah kalau ada Kita jangan berharap Bahwa proses demokrasi ini Akan betul-betul Membaiklah Jangan dibalikkan demokrasi Yang kita perjuangkan Dengan Susah payah Nah Saya ingin melihat Apa sih yang dihadapi Dalam lima tahun Yang akan datang Istilah saya Ada pancaroba Pancaroba itu Perubahan cuaca Yang dahsyat Akibat Alam Tapi ini Banyak Akibat Manusia Man-made Pancaroba Satu Soal Papua Ya Mohon maaf Pemerintah Nangkep Isensi Dari keberatan Orang Papua Yaitu Ketidakadilan Dan rasisme Padahal Undang-undang kita Itu Anti rasisme Harusnya Yang mulai ini Harus ditindak Buat kasih Shock therapy Sama yang lain Dan yang kedua Di Papua Memang rakyatnya Miskin sekali Ada yang kaya Bupati Pejabat Ya Luar biasa Kayaknya Kepala suku Tiga puluhan Sedeng-sedeng Rakyat biasa Itu Kehidupannya Susah sekali Makan Susah Macam-macam Susah Nah Harus kita ubah Cara kita Menyelesaikan Masalah Papua Jangan bentar-bentar Kirim tentara Kirim polisi Pakai cara yang Lebih canggih lah Yang lebih kemanusiaan Nah Sayang dari Nama-nama yang disebut Bakal jadi pejabat Ya saya gak liat Orang Papuanya Tadinya saya berharap Pak Nga Balin Salah satu Iya kan Ada Balin Orang Papua Tapi dia Mohon maaf Papua Bukan Papua Papua Pantai Perlu Papua Yang benar-benar Papua lah Supaya spokesmannya itu Mewakilin orang Papua Jangan lagi Yang bicara itu Iya kan Yang bukan Mewakili betul-betul Aspirasi Papua Itu satu Ancarobanya Yang kedua Adalah soal KPK Soal KUHAB Macam-macam Dalam hal ini Saya berbeda pendapat Dengan sahabat saya Bung Fahri Poin saya adalah KPK Bisa dihapuskan Asal bersihkan dulu Polisi Bersihkan dulu Kejaksaan Rapiin dulu Kalau itu rapi Baru kita Kurangilah Peranan Daripada itu Iya kan Nah tetapi Memang saya memahami juga Ini bukan persoalan muda Di satu sisi Pak Jokowi diteken Oleh partai-partai Supaya lemahkan KPK Karena partai-partai Yang ketakutan Yang ditangkap Peratusan itu Partai-partai semua Tapi dari bawah Mahasiswa Merasa Bahwa KPK Justru harus Diperkuat Nah kalau Mahasiswa kan Selalu melihat Black and white Aja Hitam sama putih Tapi kalau partai Sebetulnya Titik pencetnya itu Banyak Pengen jadi menteri Pengen proyek Penjabat Bisa diteken Mana-mana kok Artinya Menurut saya Pak Jokowi Harusnya ikut Mahasiswa Perkuat KPK Sembari Benerin Kepolisian Tapi Bang Karni Kita ini Demokrasi Kita memang Perlu partai politik Buat stabilitas Dan demokrasi Nah partai yang Sangat berpengaruh Hari ini Di Indonesia Pak APOL Yaitu partai polisi Nah Yang ketiga Adalah ekonomi rakyat Selama ini Kebijakannya Uber pajak Rakyat yang kecil-kecil Yang gede-gede Gak berani Pembayar pajak Dari batu bara Sawit Itu kecil kok Kontribusinya Kenapa gak itu Yang di Uber Kenapa yang rakyat Karena kalau rakyat Dikurangi pajaknya Mereka punya daya beli Akhirnya sektor retailnya hidup Akhirnya ekonominya hidup Tapi kalau orang kaya Di permudah pajaknya Dia hedging Dia beli emas Beli mata uang asing Tidak akan dibelanjakan Itulah yang kami lakukan Jaman Gusdur Kami naikkan gaji pegawai negeri Sipil Tentara 125 persen Dalam 21 bulan Begitu dapat uang itu Mereka belanjakan Sektor retailnya hidup Dan bahkan Pemenang nobel yang baru Katakan Justru yang harus dipompa Daya belinya Yang golongan menengah bawah Karena begitu itu dilakukan Ekonomi Akan lebih hidup Itu pemenang nobel Nobel yang baru Yang keempat Adalah Kebijakan yang berlebihan Terlalu bermesah-mesahan Dengan Tiongkok Kita perlu dagang Bisnis komersial Dengan Tiongkok Tetapi secara fair Jangan sampai kita Devisitnya terlalu besar Kita harus negotiate Dan yang kedua Jangan berikan Kepentingan Strategis kita Sama Tiongkok Ada itu yang berikan Pelabuhan Di pinggir Selat Malaka Di Bitung Karena itu strategic Itu strategic lean kita Selat Malaka Sama selat Lewat Sampingnya Bitung Nah dalam proyek-proyek Strategis ini Tiongkok biasanya Bukan hanya sekedar Membiayai Dan meminjam Tetapi Istilahnya Land to own Kasih pinjam Besar sekali Supaya gak bisa bayar Supaya Pada akhirnya Bisa dikuasain 99 tahun Itu terjadi di Sri Lanka Dan lain-lain Tapi ini bisa diomongin Baik-baik Kok kalau kita percaya diri Yang lain bisa Mahathir bisa Modi bisa Harusnya kita bisa Nah yang terakhir Adalah soal Demokrasi Dan Governance Ya saya mohon maaf Dari daftar nama itu Ada yang Konflik kepentingannya Terlalu besar kok Ya Too much lah Offset itu Harusnya gitu-gitu Distop Karena kita ingin Menegakkan good governance Yang bagus Nah Dari lima masalah Pancaroba ini Ini hanya bisa Diselesaikan Jika Pak Jokowi Memiliki Trisula Istilah saya Trisula itu Senjata Apa Dewa-dewa Aquaman Ya kan Apa itu Trisula Satu Trust Mampu gak Dengan segala situasi ini Kita kembalikan trust Kepada Presiden Jokowi Yang kedua Credibility Mampu gak Ditumbuhkan Credibilitas Pasti bisa Asal yang ngaco-ngaco Yang konflik Kepentingan Disingkirkan Yang ketiga Berpihak Rakyat gak Kebijakannya Kalau hanya Atau hanya Berpihak kepada asing Ya Pak Jokowi Bolak-balik Investor datang Macem-macem Sediakan macem-macem Asing gak pernah datang Kecuali di sektor Sumber daya alam Kenapa Karena ekonomi Indonesia Hanya tumbuh 5% Ngapain datang ke Indonesia Mending gak datang ke tempat lain Yang 6 atau 7% Jadi strateginya Harus dibalik Bagaimana Tahun depan Ekonomi itu Enggak Malah anjlok 4% Malah naik Di atas 6,5% Investor asing Yang gak masuk Pasti rugi Dan jangan lupa Faktor korporasi Hari ini Sudah banyak Yang gagal Bayar Default Yang gede-gede Di sektor Property Di sektor Tekstile Kalau ekonomi Tahun depan Anjlok ke bawah 4,5% Bisul Default Ini makin lama Makin besar Itu ada istilahnya Nikkei Bikin survey Namanya Zombie Company Yaitu Persentase Perusahaan Di pasar modal Yang dari Pendapatannya saja Tidak mampu Membayar Bunga Sehingga Hanya bisa survive Kalau di restructuring Di refinance Nah tahun lalu Angkanya Zombie Company Di BIJ 13% Tahun ini Nambah 11% 24% Kalau ekonomi Anjlok lagi Tahun depan Ini Yang gagal bayar Makin banyak Ingat gak Tahun 96-97 Ada perusahaan Besar sekali Ya kan Nerbitkan Bond 16 miliar Dolar Bisnisnya Bagus Kertas Palm Oil Tapi terlalu Ambitious Akhirnya 97 Gak mampu Bayar Default 16 miliar Dolar Akhirnya Perusahaan-perusahaan Lain yang Tadinya sehat Ikut rontok Termasuk Pemerintah Dan akhirnya Kita terpaksa Ikut austerity Programnya AMF Nah Kalau saya Lihat ini Pilihannya Ya Menteri Keuangan Terbalik kita ini Terbalik kenapa Saya katakan Terbaik untuk Investor Terbalik untuk Rakyat dan Bangsa kita Karena selalu Nawarkan Kupon yang Tinggi sekali Ya Selama ini Austerity yang Dijalankan Mau gak mau Nanti akan ada Austerity lagi Buat nutup Budget Buat nutup Deficit Buat bisa Servis utang Mau tidak mau Ada Yang harus Dinaikin lagi Harganya Apakah listrik BBM Atau lain-lain Yang akhirnya Akan pukul rakyat Ya Nah pertanyaannya Kalau begini-begini Terus solusinya Akhirnya Yang ada itu Bukan kebangkitan Kehebatan Malah masalah Dan saya percaya Pak Jokowi Sebetulnya Orangnya baik Orangnya mau denger Pak Ngabelin Ya Tapi orang-orang Di segitarnya Kebanyakan bermasalah Kalau gak jadi Agen asing Ya kan Jadi agen Kepentingan Diri dia sendiri Terima kasih Pemirsa Akhirnya Diskusi kita Selesai juga Dan Kesimpulannya Memang Ada bagusnya Ada Rekonsiliasi Ada Koalisi yang lebih besar Partai-partai Pemberita Tapi juga Berbahaya Kalau tidak ada Oposisi Sama sekali Karena ketika Tidak ada Partai yang Oposisi Maka Pemberita Akan berhadapan Dengan rakyat Yang Berperan Sebagai Oposisi Dan itulah Malapetaka Yang terjadi Di Louis XVI Perancis Atau Mussolini Di Italia Dan terakhir Suharto Di kita Kami diskusikan Anda Simpulkan Kita ketemu ALC yang akan datang Terima kasih Terima kasih Terima kasih